Wah, memang benar itu istri saya. Jawab bapak tersebut. Lalu mobil pun berhenti dan mempersilahkan si ibu masuk ke dalam mobil. Dan ternyata si ibu membuka pintu malah ke arah belakang tempat si bapak dan kedua anak itu duduk. Mereka berempat berkumpul di belakang mobil. Jumpa lagi bersama Arman. Kali ini Arman akan menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh supir taksi online. Yang kita sebut saja namanya Tatang. Ia mendapatkan order penumpang tepat di malam Jumat. Ternyata yang meminta jasanya adalah dari bukan bangsa manusia. Melainkan dari golongan jin. Yaitu jin yang berbentuk seperti arwah penasaran. Dia biasanya selalu mangkal di suatu tempat dan menunggu orderan penumpang. Waktu itu tepat pada jam 10 yaitu jam 10 malam bertepatan dengan malam Jumat. Ketika mendapatkan order dari penumpang, tanpa basa basi, dia pun langsung berangkat ke tempat yang ditujunya. Ketika sampai di tempat yang dituju, ternyata penumpang itu adalah seorang bapak-bapak beserta kedua anaknya. Yang berdiri menunggu tepat di depan masjid, yaitu masjid yang terdekat di rumahnya. Waktu dia konfirmasi kepada bapak tersebut. Bapak tersebut hanya manggut-manggut dan mengiakan dan langsung masuk ke dalam mobil dengan kedua anaknya. Setelah itu mobil berputar karena menuju ke tempat tujuan. Dalam perjalanannya, bapak itu mengatakan akan menjemput istrinya di sebuah tempat. Suasana dalam perjalanan malam itu hening dan tidak ada obrolan apapun. Baik bapak-bapak itu beserta dengan anaknya ataupun sebaliknya. Suasana sangat hening yang terdengar hanya gemuruh mesin mobil dan sesekali kelakson mobil. Semuanya di dalam mobil. Waktu itu serba kaku. Tidak seperti biasanya, Tatang mendapatkan penumpang yang berkarakter dingin. Suasana begitu sepi, jauh dari kehangatan atau keakraban. Namun, dia tidak memperdulikannya. Yang penting, saat itu dia mendapatkan orderan penumpang. Itu pikirnya Tatang. Waktu tak terasa. Akhirnya, sampai juga ke tempat tujuan. Begitu sampai di tempat tujuan, Supir taksi tersebut menanyakan kepada bapak. Yaitu bapak kedua anak itu. Apakah betul itu istri bapak? Ya, memang benar itu istri saya. Jawab bapak tersebut. Lalu, mobil pun berhenti dan mempersilahkan si ibu masuk ke dalam mobil. Dan ternyata, si ibu membuka pintu malah ke arah belakang tempat si bapak dan kedua anak itu duduk. Mereka berempat berkumpul di belakang mobil. Ini kan aneh. Kenapa harus di belakang? Waktu masuk ke dalam mobil, Sepertinya, itu bukan ibu tersebut yang masuk ke dalam mobil. Lalu, dilihatlah dari kaca sepia. Di dalam mobil terlihat seperti ada keranda mayat di dalam mobil tempat duduk di belakang itu. Dia heran bercampur merinding. Dan bulu kudu pun berdiri seketika itu juga. Dia lalu bertanya. Di dalam hatinya, kok bisa ya? Ada keranda di dalam mobil. Seketika itu juga, dia pun tak berani lagi menengok ke belakang. Dan waktu itu yang dia lakukan hanya langsung memarket mobil. Namun ketika hendak berputar, Bemper mobilnya menabrak tembok pembatas. Dia pun tancap gas. Tiba-tiba, Ada orang ronda. Yaitu ketiga orang datang menghampirinya. Tiga orang ronda itu mengetuk kaca mobil. Setelah kaca mobil dibuka, Dan dia pun langsung menghampiri ronda itu dengan keringat dingin. Badannya lemas dan sangat gemetar. Dan ternyata, Di dalam mobil, Itu ada bau busuk yang sangat menyengat. Dan sangat mengerikan. Salah satu ronda tersebut bertanya kepadanya. Bahwa kemana pak? Kok kelihatannya terbulu-bulu? Sopir taksi online itu pun langsung meminta tolong kepada ketiga orang yang sedang ronda tersebut. Sompak saja ketiga orang ronda itu kaget. Mereka bersama-sama menghampiri mobil yang terparkir. Anehnya, Di dalam mobil, Sudah tidak ada orang satupun juga. Yaitu, Kedua anaknya, Serta bapak dan istrinya, Ternyata sudah menghilang begitu saja. Dia pun menceritakan kepada ketiga orang yang ronda itu. Sungguh jawabannya di luar bukaan. Bahwa ketiga orang itu percaya, Mereka sekeluarga sudah meninggal dunia. Yaitu meninggal beberapa waktu yang lalu. Dan paling mengenaskan ternyata, Dia tadi terus berputar-putar di kuburan. Makanya ketiga orang ronda itu menghampiri mobil yang sedang berputar-putar itu. Sopir tersebut pun akhirnya mengajak ketiga orang peronda itu. Untuk sekedar berbincang-bincang dan menceritakan kejadian di seputar tempat pemakaman tersebut. Sopir tersebut akhirnya mengajak ketiga orang ronda itu untuk mencari warung, Hanya sekedar kopi dan menghilangkan rasa trauma. Demikian, Cerita ini Arman sampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dari cerita ini. Arman pamit dan undur diri untuk menceritakan kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax